Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Sekilas info atau informasi singkat Mengenai Siman BMN Disini kawan-kawan atau bapak ibu pengolah BMN Khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia Ada surat dari Sekentariat Jenderal Tentangga 15 Januari 2024 Suratnya sudah lama sekitar 3 bulanan yang lalu Halnya tentang persiapan migrasi data pengolahan BMN Dalam rangka implementasi SIMAN P2 Tujuan surat disini Yang pertama ke pejabat isi yang satu pusat Yang kedua rektor atau ketua penggunaan tinggi keagamaan negeri Yang ketiga kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Taukan Wil Yang keempat kepala unit pelaksana teknis atau OPT Disini untuk satuan kerja Belum ditujukan atau belum disurati Isinya bapak ibu disini Terkait tadi persiapan implementasi SIMAN P2 Untuk keimbauannya disini Kepada pengolah BMN Diminta yang pertama Mengupload surat keputusan ISKA Pengolahan BMN Pada plugin Wasda Baik yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Maupun Kementerian Agama Seperti PSP Pemindah tanganan Penghapusan Pemanfaatan sewa Alih status dan alih penggunaan Kedua disini Diminta mengolahkan updating data BMN Pada SIMAN Master Asset Dengan melampirkan kondisi BMN terbaru Diberi waktu atau dibatasi Upload dokumen tersebut Paling lambat Tanggal 31 Mei 2024 Jadi bapak ibu atau kawan-kawan Pengolah BMN Kedepannya nanti SIMAN akan melakukan migrasi Ke SIMAN P2 Dari P1 ke P2 Kami coba bapak ibu cari Atau Share Sinking di Google Untuk alamat SIMAN P2 nya Sudah bisa diakses Bapak ibu Ini alamatnya Jika tidak mengalami Updating atau pengubahan HTTPS SIMAN .commonq.id Coba kita buka Disini diminta untuk login Ini alamatnya tadi Tinggal klik login Untuk loginnya Bapak ibu disini Nanti akan menggunakan Common Q ID Jadi kita nanti harus Mendapatkan terlebih dahulu Untuk login Ke Common Q ID Supaya bisa melakukan Akses atau login Masuk ke SIMAN P2 nya Ini kurang lebih sama Bapak ibu Dengan Digit Common Q Karena dengan satu akun Bisa mengakses Aplikasi yang Terintegrasi Dalam Digit Common Q Seperti aplikasi gaji Dan lain sebagainya Begitu juga nanti Kemungkinan dengan Common Q ID ini Kita bisa mengakses Beberapa aplikasi Terutama khusus Untuk aplikasi BMN Ini saja Bapak ibu Informasi singkat Atau segas Info nya Terkait Masalah Persiapan Implementasi Atau migrenasi SIMAN P2 Semoga Ada manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau pengkataan kami Terdapat kesalahan Atau kehilapan Akhirnya kami sudah Dengan Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Terima kasih telah menonton